Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita juga ingin ada wancara, boleh namun Bapak Ibu seberikan penjelasan. Jadi kalaupun ada wancara, Bapak Ibu digunakan lebih untuk meng-cross-check dokumen-dokumen yang Bapak Ibu dapatkan itu untuk menjaga keabsahan atau kesahian data yang Bapak Ibu terima. Nah itu ya, jadi sehingga kalau kita tadi dari data menggunakan pendekatan, metode pendekatannya adalah juridis empiris, maka tidak hanya data sekunder tapi juga data primer. Nah data primer ini adalah data yang didapat secara langsung di lapangan. Nah, sehingga nanti dalam teknik pengumpulan data itu ada studi lapangan. Nah, studi lapangan ini tentunya didukung juga ada observasi, kemudian wawancara, kemudian juga ada sampel atau sampling. Nah, apa itu wawancara? Nah, wawancara itu suatu hal yang perlu diingat untuk menghindari wawancara yang tidak terfokus, peneliti itu harus apa? Berusaha mengarahkan wawancara itu agar sesuai dengan penelitian yang dirumuskan. Kemudian, bagi pewawancara sebaiknya tetap membawa dan memegang pedoman wawancara. Mengapa? Karena itu nanti menjadi parametra. Kalau kita tidak berpedoman itu, berarti tidak terstruktur. Begitu. Artinya apa, pedoman wawancara itu yakni susunan pertanyaan yang harus diajukan. Meskipun fungsinya sekedar untuk pengingat dan bukan untuk dilihat secara terus-menerus. Dan pedoman wawancara itu hanyalah panduan umum yang hanya memuat poin-poin yang akan ditanyakan wawancara. Jadi memang kita bisa nanti berkembang ya, sehingga wawancara itu ada empat jenis wawancara atau interview. Yang pertama adalah wawancara bersuktur. Kemudian wawancara semi-tersuktur. Kemudian yang ketiga wawancara bersuktur. Dan yang keempat wawancara kelompok atau grup interview. Tadi kalau wawancara bersuktur atau struktur interview itu melalui kuisioner. Di mana responden hanya sedikit melihat ruang untuk mengekspresikan pendapatnya atas keinginan mereka. Sementara kalau semi-tersuktur atau semi-struktur interview, pewawancara lebih memiliki kebebasan untuk memperoleh jawaban yang standar. Termasuk mengklarifikasi dan mengelaborasi atas jawaban yang diberikan. Nah kemudian wawancara tak bersuktur atau yang disebut dengan unstructured or focused interview sifatnya lebih terbuka. Atau open-ended character. Jadi apa namanya, bebas ya. Tapi kita juga perlu bebasnya tetap ada panduan secara umum poin-poinnya. Kemudian wawancara kelompok atau grup interview merupakan alat investigasi yang berharga dengan fokus di sekitar masalah yang ingin diketahui. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan jenis interview atau wawancara. Nah bagaimana keberhasilan daripada wawancara itu sangat amat tergantung pada kemahiran peneliti. Untuk apa? Sini bertanya yang didasarkan pengetahuan yang luas atas masalah yang akan ditanyakan sangat penting. Untuk mengulai kualitas data yang baik. Jadi jangan sampai kita melakukan wawancara tapi kita tidak punya modal. Jadi apa namanya, modalnya artinya pengetahuan yang sangat baik dulu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita, makanya tadi penelitian itu kan harus state of the art. Jadi kita harus tahu bagaimana yang terkini ya kan. Jadi jangan sampai lapangan nanti malah jadi terkuno. Ya enggak lucu ya. Kalau yang enak itu yang kuni ya. Jadi makanan masa kini dan masa yang lalu ya enak. Nah selanjutnya, sebaliknya jika pengetahuan peneliti atas masalah yang akan ditanyakan sangat minim, sudah hampir dipastikan kualitas data yang diperoleh juga rendah. Nah itu yang tidak kita rekomendasikan ya. Nah baik, selanjutnya setelah seluruh pertanyaan sampai mencapai titik jenuh, tidak ada perlu yang ditanyakan lagi, hasil wawancara dipilah-pilah berdasarkan kategori yang relevan dengan model hipotesis atau kerangka teori yang sedang diajukan. Jadi analisa data dapat dilakukan tanpa harus menunggu terkumpulnya seluruh data yang terkumpul seluruhnya. Nah jadi itu ya Bapak-Ibu, terkait dengan wawancara, nampaknya kita juga perlu menjelaskan terkait dengan sampling dan beberapa metodenya ya. Karena ini menjadi sangat penting bagi Bapak-Ibu yang metode pendekatannya adalah social legal research atau juridis empiris. Apa itu sampling ya kan? Jadi teknik penarikan sampel atau sampling ini diperlukan karena kita seringkali tidak dapat mengambil semua populasi sebagai sampel. Kenapa? Karena terlalu besar ya kan? terlalu besar jumlahnya atau karena memang tidak perlu. Selain itu, melalui pengambilan sampel yang benar dan deliti-deliti kita juga sudah dapat menuhi karakteristik populasi. Nah, dalam penelitian survei ada prinsip keterwakilan maka masalah jumlah sampel tidak menjadi fokus utama. Atau disebut dengan probilitas dalam generalisasi hasil-hasil temuan sehingga masalah sampel itu sangat penting. Kemudian, dalam penelitian kualitatif, karena tidak ada prinsip keterwakilan, maka masalah jumlah sampel tidak menjadi fokus utama. Itu ya, bisa dibahami ya. Jadi karena kita tadi kan lebih recommended untuk penelitian apa namanya, kualitatif. Sehingga Bapak Ibu lebih longgar, lebih plong ya. Kenapa? Karena tidak ada prinsip keterwakilan. Nah, sehingga konsepaksinya apa? Tidak ada prinsip generalisasi atau prediksi. Dalam penelitian kualitatif yang sedilakukan dalam bentuk studi kasus, tidak ada kesimpulan yang dapat dijeneralisasikan. Nah, iya hanya berlaku dalam kasus yang diteliti saja. Oke, selanjutnya kita akan melihat tipe metode sampling. Jadi, sampling di sini memang ada yang non-probability sampling atau probability sampling. Jadi ada dua kan? Sehingga ini nanti karakteristiknya juga ada beda. Yang pertama, kalau yang non-probability sampling, itu ada istilah real and unavailable subject. Kemudian yang kedua, purposive on judgmental sampling. Kemudian yang ketiga, snowball sampling. Kemudian yang keempat, kuota sampling. Nah, harus mengenal proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Misalnya kan kuota sampling itu tingkat pendapatan, agama, suku, dan sebagainya. Lalu memberi bobot pada semua tiap serata sesuai dengan posisinya dari total populasi. Nah, ini kalau Bapak-Ibu akan nanti bicara kuota sampling ya. Jadi mungkin mereka yang meneliti tentang pemilu ya. Pemilu yang mengapa kok banyak golput begitu kan. Jadi ini mungkin juga penting ya, untuk kuota samplingnya. Kemudian yang probability sampling itu random sampling, kemudian stratified random sampling, systematic sampling, dan stratified atau clustered sampling. Kalau yang non-probability sampling ini mempunyai kegunaan, terutama dalam penelitian kualitatif. Apabila kita ingin melakukan penelitian dengan menggunakan sampel yang jumlahnya besar, maka probability sampling merupakan pilihannya. Kemudian, apa namanya tadi penjelasan dari masing-masing ya. Tadi ada yang disebut realist on available subject. Jadi pengambilan sampel yang didasarkan pada subjek yang tersedia, berguna untuk pretest. Kemudian yang proposi orjet main sampling, misalnya ingin mengetahui pendapat para tokoh masyarakat. Kalau snowball sampling ini untuk tujuan eksplorasi, kemudian tadi yang kuota sampling ini, dengan membuat metrik atau table yang menggambarkan karakter stratified populasi atau sampel dengan proposi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya, bagaimana tingkat konservatisme beragama di kelompok-kelompok tertentu. Jadi kalau kita mungkin ini ya, lebih kepada pluralis. Jadi mungkin bagaimana kalau kita mengawari kontruksi tentang pengatuan poligami gitu kan. Mengapa kalau masyarakat, apa namanya, di daerah Jawa Timur, Bali itu oke-oke. Tapi kalau di Jawa Tengah, nampaknya berat ya kalau laki-laki mau poligami atau suami berpoligami. Penolakannya sangat dasyat ya kan. Kemudian, apa namanya, itu nanti berbeda juga dengan yang mereka mungkin yang sistem, dari sistem perkawinan yang patrilinial, matrilinial, itu juga bagian dari Bapak Ibu bisa menguota samplingnya. Kemudian, apa namanya, tadi yang probability sampling, Bapak Ibu, tadi ada random sampling. Random sampling, nanti setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jadi kita memilih ya, jadi misalnya, ada kalau di Indonesia itu ada berapa provinsi ya kan. Kurang lebih 37 provinsi. Nah, kita mungkin populasinya mungkin akan mengambil, tidak semua kan, kita bisa yang sesuai misalnya kalau kita lihat tentang angka perceraian. Jadi perceraian itu di Jawa Tengah khususnya Cilacap itu tinggi. Kemudian bagaimana dengan DKI Jakarta, kemudian dibandingkan di Bali, itu bisa juga kita analisis-analisis itu juga bisa sebagai dasar mengapa kita memilih sampel-sampel tertentu. Kemudian, stratifikat random sampling populasi dibagi dalam berbagai kelompok dan sampel dari masing-masing kelompok tersebut. Jadi bisa juga kelompok-kelompok tadi kalau kita mau misalnya akan terkait dengan ini ya, kenaikan-kenaikan pajak, pajak bumi dan bangunan naik, nah itu juga mungkin kelompok dari masyarakat yang PNS, kemudian swasta, mungkin ya, apa namanya, mereka yang mungkin kelompok masyarakat yang lainnya, petani, pedagang, mungkin ini juga akan berbeda hasilnya. Kemudian, sistematik sampling itu pemilihan sampelnya didasarkan urutan nilai interval tertentu. Yang terakhir, cluster sampling itu populasi dibagi dalam beberapa kelompok, tetapi tidak dibeli sebagai sampel, adalah bukan individu, tetapi kelompok. Nah, bagaimana metode pengambilan sampel, acak, atau sederhana? Jadi, ini sering Bapak-Ibu juga digunakan sebagai sampel random, jadi kita juga sering kan bagaimana kalau kita pergi ke luar sana kena random, walaupun apalagi kalau di Singapura, di Bandara Cangi, kalau namanya itu sudah Muhammad Ali Al-Atos, apa, jadi lebih itu pasti nanti kena random, ya kan, apa namanya, karena mereka takut kan ada terorisme, ya kan, atau mungkin nanti nama terorisme, namanya sama dengan nama terorisme, itu pasti dikena random, ya itu. Artinya apa, setiap anggota individu memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Jadi, misalnya, contoh ya, misalnya di, apa namanya, di universitas-universitas negeri ya, ada 24.600 mahasiswa yang diterima, misalnya kan. Nah, setiap mahasiswa itu mempunyai 1 per 24.600 kesempatan untuk terpilih sebagai sampel. Jika kita ambil 500 mahasiswa sebagai responden, maka kesempatan seseorang untuk dibilih sebagai sampel, 500 dibagi 24.600, sama dengan 1 banding 49. Angka ini disebut sampel fraction, jadi ini nanti banyak cara-caranya, ya kan. Kemudian, sampel acak sederhana. Apa namanya, nanti ini juga ada khusus-khususnya, tapi yang jelas, Bapak-Ibu, mungkin kita bisa merekomendasikan karena kita penelitian yang kualitatif, jadi mungkin proposip random, ya. Jadi, kita nanti random yang bertujuan. Tadi tujuannya tadi, kan, yang lebih mendukung untuk, apa namanya, penelitian kita. Nah, Bapak-Ibu, apa namanya, bagaimana kalau teknik analisa data, jadi teknik analisis data ini memang dibidakan menjadi dua, ya. Anis data dalam penelitian hukum doktrinal, ya kan, atau juga tadi yang disebut juga, apa namanya, yang bersifat juridis, apa namanya, normatif. Kemudian, ada yang bersifat juridis empiris. Nah, analisis data dalam, apa namanya, kita tadi kan lebih kepada data yang analisis data kualitatif, ya. Jadi, ada kuantitatif, analisis data kualitatif maupun kualitatif. Nah, memang ada perbedaan kalau yang kualitatif, analisis statis yang akan digunakan diurikan secara singkat sesuai dengan tujuan dan jenis hipotesa yang telah dikembangkan. Apa namanya, jadi misalnya, jika tujuan penelitian hanya deskriptif, maka teknis analisisnya hanya menggunakan statistika dasar yang berkaitan dengan parameter statistika deskriptif, ditambil frekuensi, median, median, standar, deviasi, dan sebagainya. Namun, jika tujuan penelitian adalah eksplanatoris atau untuk menguji hipotesa, maka teknik analisa akan lebih komplek dengan menggunakan statistik inferensi. Nah, bagaimana dengan analisis data kualitatif? Kalau analisa kualitatif, kita mengikuti analisis interaktif model yang dikembangkan Elimilis dan Harman, misalnya, mulai data collecting, entaming, data display, data reduction, dan analisis, hingga conclusion. Atau juga menggunakan 12 langkah, sepele dalam studi, etnografi, dan sebagainya. Jadi, nampaknya itu ya, Bapak-Ibu, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi, kurang dan lebihnya saya juga mohon maaf, tapi yang jelas, Bapak-Ibu, wajib membuat proposal nanti, ending daripada mata kuliah penelitian hukum untuk desertasi. Dan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, bisa nanti selesai ini, bisa langsung kita lakukan diskusi, ya kan. Pastinya ada pertanyaan, karena mungkin bagi Bapak-Ibu yang basicnya lebih dokter, begitu kan, ini kan biasanya menggunakan rumus SPSS, begitu kan. Nah, ini kalau nanti bergerak pada bidang hukum, ya kan, kita kan, apalagi jenis perhatian nanti yang kualitatif, ya kan, kita mendeskripsikan, analisisnya kan, analisis deskriptif, analisis ini kan juga sangat berbeda, itu jadi, tapi insya Allah tidak ada persoalan, jadi memang terkadang metodologi itu menjadi momok, tapi kalau Bapak-Ibu tidak segera praktek, nanti malah jadi momok betulan, jadi menakutkan, dan tidak bisa, apa, membuat proposal, kalau tidak ada proposal, tidak mungkin kan, ada ujian proposal, kalau tidak ada ujian-ujian, tidak mungkin jadi dokter, jadi, insya Allah, ya kan, jadi, kita sudah berniat bersama kan, jadi tidak ada kesulitan-kesulitan, jadi nanti setelah ini, Bapak-Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kita diskusi secara intensif, ya kan, dan lebih fokus, kita fokuskan adalah membuat proposal desertasi, demikian yang bisa saya sampaikan, tidak ada salahnya, Bu Ani juga mohon maaf ya, kurang lebihnya, dan kita bisa tutup sementara ya, Bapak-Ibu mengumpulkan, apa namanya, daftar pertanyaan untuk diskusi dan sebagainya, atau mungkin langsung teknis dalam penyusunan proposal, nanti masing-masing bisa membuat judul ya, judulnya apa, kemudian secara ada, kira-kira, ada konflik norm apa, masalahnya apa, kemudian, apa, teori hukumnya seperti apa, metodenya apa, nah, kita bisa nanti, meng-create ke situ, jadi awal sebagai, tolak ukur, pertemuan kita, dalam metodologi penelitian hukum untuk desertasi, demikian, mari kita tutup bersama dengan bacaan, Alhamdulillah, 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 Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Babarakatuh, Alhamdulillah, 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 Terima kasih telah menonton!